Sekilas tidak ada yang berbeda dari para penjahit di rumah jahit Abida Collection di kota Kediri ini. Namun bila dicermati, para pekerja ini berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Hal itu dilakukan karena para pekerja ini merupakan penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan pendengaran dan bicara. Namun hal itu semua tidak menjadi beban bagi pemilik usaha Mas Kurun Yuyun. Sejak tahun 1997 lalu, perempuan 47 tahun itu memberanikan diri untuk mempekerjakan para penyandang disabilitas. Sebagai seorang penyandang disabilitas, Yuyun memiliki pengalaman pahit dalam hal mencari pekerjaan. Hal itulah yang mendorong ibu dua anak tersebut mengembangkan kemampuannya di bidang tata busana. Dan yang lebih mulia lagi dirinya mendidik para tunarungu dan wicara di sekitar tempat tinggalnya untuk bekerja di lokasi usahanya. Kemauan yang tinggi serta besarnya kesabaran yang dibiliki membuat usaha Yuyun kini berkembang pesat. Usahanya kini mampu memberikan penghasilan kepada para penyandang disabilitas. Di tengah pandemi corona seperti saat ini, Yuyun terus berinovasi dengan membuat masker wajah transparan. Dalam sehari rata-rata mampu menghasilkan 20 masker dengan kualitas bagus dan terjual di seluruh Indonesia. Saya ingin bekerja tapi tepat-tepan tuwi karena tepat-tepan tuwi sudah dari pekerjaan, banyak perusahaan, tidak bisa benar-benar tuwi. Saya tidak ingin bekerja tapi tepat-tepan tuwi supaya tepat-tepan tuwi bisa membuka usaha sendiri setelah belajar di abida. Mas Kurun Yuyun berharap dengan adanya usaha jahitnya ini dapat sedikit membantu perekonomian para disabilitas di lingkungan sekitarnya. Selain itu dengan mau pekerjakan para tuna rungu dan tuna wicara, perempuan 47 tahun ini menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa keterbatasan fisik bukan jadi penghalang untuk bekerja dan berkarya.